Intro Roberto Carlos da Silva Rocha Lahir pada tanggal 10 April 1973 di Karsa Sao Paulo, Brazil Ia dilahirkan dari ibu bernama Vera Lucia da Silva dan ayah bernama Oscar da Silva Roberto Carlos dilahirkan dan dibesarkan di sebuah keluarga miskin Seperti banyak anak Brazil lainnya, Roberto jatuh cinta pada sepak bola dan memainkannya kapanpun ia memiliki waktu luang Roberto Carlos sudah mulai bekerja pada usia 12 tahun untuk membantu keluarganya Ia bekerja di pabrik tekstil bernama Torção Cardeiro Pada tahun 1991, Carlos mendapatkan kontrak profesional pertamanya setelah diikat oleh Uniao Sao Joao Ia sempat dipinjamkan ke Atletico Mineiro sebelum akhirnya dijual ke Palmeiras pada tahun 1993 Di tahun 1992, meskipun ia bermain di Uniao Sao Joao yang dianggap sebagai klub yang tidak terlalu terkenal Namun berkat kehebatannya, ia dipanggil untuk membela tim nasional Brazil Di Palmeiras, penampilan Carlos semakin menonjol Berhasil mengantarkan Palmeiras menjuarai Liga Brazil selama dua musim berturut-turut Serta mencetak tiga gol dalam 44 pertandingannya, nama Carlos pun saat itu langsung masuk ke dalam radar sejumlah kesebelasan benua Eropa Manajer Middlesbrough saat itu, Brian Rapson menjadi orang yang sangat berminat mendatangkan Carlos ke klubnya Carlos pun hampir saja bergabung dengan Middlesbrough Sebelum akhirnya, ia berubah pikiran dan belok menuju Italia guna menandatangani kontrak bersama dengan Inter Milan Alasan Carlos untuk memilih bermain di Italia adalah karena ia tahu betul jika semua masyarakat di Brazil sangat gemar menyaksikan pertandingan-pertandingan yang dimainkan di Serie A Pada 27 Agustus 1995, Carlos memulai debutnya bersama dengan Inter Milan Kepada publik Italia, ia langsung menunjukkan jika keputusan Inter Milan untuk menggoyong dirinya merupakan keputusan yang sangat tepat Di laga itu, Carlos mencetak satu-satunya gol yang membantu Inter Milan meraih tiga angka Puja-puji pun langsung disematkan kepada dirinya dari pertandingan ke pertandingan Hingga akhirnya, tibalah juga waktunya ia harus berpisah dengan Inter Milan setelah memberikan kontribusinya selama satu musim Pada tahun 1996, Carlos dijual ke Real Madrid setelah ia bersitegang dengan sang pelatih Roy Hudson Keputusan Carlos untuk bergabung dengan Real Madrid merupakan langkah paling tepat dalam karir sepak bolanya Bersama Real Madrid, Carlos pernah mencicipi semua trofi bergensi seperti La Liga dan Liga Champion Di Real Madrid, Carlos bertahan selama sebelas musim dan berhasil meraih tiga belas trofi Serta mampu membukukan 74 gol dan 44 asis dalam 556 laga di semua kompetisi Setelah itu, Carlos pindah ke Venerbahce, Corinthians, Anzima Kakala, dan terakhir pensiun di Delhi Dynamis pada tahun 2015 Dalam sebuah pertandingan turnamen persahabatan yang diselenggarakan di Perancis pada tahun 1997 silam Roberto Carlos pernah menggembarkan dunia melalui sebuah gol menakjubkan yang dicetaknya Ketika itu, Brazil mendapatkan tendangan bebas setelah Romario dilanggar oleh salah satu pemain dari Perancis Dari jarak sekitar 35 meter, Carlos kemudian menendang bola sekencang-kencangnya melalui kaki kirinya Tembakan keras itu pada mulanya mengarah ke arah luar gawang Tetapi kemudian dengan cepat bola tersebut berbelok dan melengkung ke arah gawang Setelah membentur tiang sebelah kiri, bola itu pun akhirnya masuk ke dalam gawang Semua orang yang menyaksikan proses tersebut seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi Begitu pula dengan Bartes, yang hanya bisa pengong menatapi gawangnya kebobolan melalui sebuah gol yang tidak lazim Saking istimewanya, sejumlah ilmuwan bahkan pernah membuat rumus fisika Untuk menjelaskan tendangan fenomenal yang sangat dikenal dengan sebutan tendangan pisang tersebut Menurut para peneliti tadi, gol yang dicetak oleh Carlos tersebut bukanlah merupakan sebuah kebetulan belaka Mereka menyatakan jika hal semacam itu masih dapat terulang dan masih bisa dijelaskan secara ilmiah Hasil temuan itu juga akhirnya dimuat dalam sebuah jurnal fisika yang bernama New Journal of Physics Roberto Carlos akan selalu diingat sebagai salah satu back kiri terbaik yang pernah dilahirkan ke dalam dunia sepak bola Terima kasih telah menonton!